Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam judar hari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita rekomendasikan buat kalian semua pecinta Yunis Senapan Angin Boca Predator ya teman-teman, nah yang pada nanya ada Predator Tactical Mas semuanya merek Predator dari pabriknya itu namanya Tactical Mas tapi kalau sudah sampai di kutai CVA Sodor nah itu ada beberapa unit yang kita pilih yang ada sedikit perbedaan nah itu kita kasih nama, biar tahu bedanya bagaimana soalnya kalau kita kasih nama Tactical semuanya nah itu kita tidak tahu bedanya dari segi apanya kok tahu-tahu beda di harganya padahal sama-sama merek Tactical nah semuanya ini ada Tactical semuanya kalau Predator dari dulu dari pabriknya memang mereknya Tactical tapi kalau sudah turun sampai CVA Sodor kita kasih nama, ada beberapa nama ada di CVA Sodor ada banyak teman-teman ada contohnya Predator Perakuda Mahameru, Rinjani, Sultan nah itu semuanya asal-usulnya ya dari Tactical tapi kita bedakan ya dari speknya dan juga harganya biar tahu bedanya Rinjani dari segi apanya bedanya Mahameru dari apanya bedanya Sultan itu dari mana gitu ya teman-teman biar mudah kita cari spek-speknya kalau mereknya Tactical semuanya nah yang membedakan dari segi apanya nanti sama merek tapi bedanya disini nah buat bingung kalian semuanya makanya kita kasih nama bukan hanya tidak biar keren ya teman-teman tapi memang biar tahu bedanya spek itu dari segi apanya ya seperti itu nah ini ada 3 unit senapan angin bocah Predator semi CNC yang sudah pakai popor lipat teman-teman jadi ini ada apa saja nah ada 3 unit senapan angin ada ini Predator Lokajaya ada Predator Arjuna ada juga yang terbaru ini Predator Zenik ya teman-teman mata banget nah nanti kita jelaskan speknya satu persatu dari harganya dan juga tentunya speknya nah untuk info pemesanan 3 unit ini langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa COD bayar tempat bisa juga transfer langsulunas ya teman-teman kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jambi, Bali, Jawa itu syaratnya cukup gampang bisa foto KTP aja pun juga bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu tapi kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku ya teman-teman nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500 ribu oke seperti itu ya teman-teman wajib DP kalau wilayah NTT sama Maluku oke seperti itu terima kasih langsung saja sebelum kita lanjut ya teman-teman jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya teman-teman terima kasih yang sudah mengeklik tombol subscribe dan sudah order di CVS Odor terima kasih banyak semoga rezeki kalian dilancarkan panjang umur sehat selalu yang belum bisa beli semoga rezekinya juga dilancarkan bisa menabung dan juga yang masih ada kendala mohon bersabar ya teman-teman nah tetap kita bantu sampai masalah Anda terselesaikan ya teman-teman seperti itu oke terima kasih langsung saja kita simak videonya tentang spek dan jual harga berikut ini check it out oke yang pertama teman-teman ini dia ada unis nama panengin bocah predator lokajaya nah ini predator lokajaya yang sudah pakai wopper lipat dan juga menggunakan laras spesial pakai laras polimek ya teman-teman yang cocok sekali buat long rang oke mantep banget ya teman-teman nah untuk harga predator lokajaya ini cukup kita banderol di harga 4 juta rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes pakaian jen perdam sama STKS dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman harga 4 juta belum sama ongkirnya oke mantep sekali nah untuk sedikit jepeknya dari segi laras ini dia sudah menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meteran tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman jadi sudah cocok pakai Hercules Hercules itu enaknya buat di game ya teman-teman mantep banget nah kalau mau jarak long rang coba dipakai seluk yang berapapun dicoba kalau kalian punya ya teman-teman coba saja pakai seluk soalnya biasanya ada juga berbeda-beda beratnya seluk nah itu dicoba aja mau yang 15 grain 10 grain atau 13 grain diantara 3 itu biasanya ada yang bisa ya teman-teman dicoba saja kalau gak bisa ya jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu kalau seluk memang cocoknya buat long rang kayak kemarin predator genic kita tes 100 meter up pakai seluk juga masih oke banget ya teman-teman nah untuk bahan larasnya ini bahannya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang aja kalau kena area fatal kena area intimnya pasti akan tumbang ya teman-teman apalagi pelurunya pakai Hercules udah double ring daya rebekannya pun juga besar ya teman-teman nah itu cocok sekali buat bigame oke mantep banget nah untuk merawat larasnya untuk membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada kotoran-kotoran di dalam itu bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 banyak dari dural juga terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nah teman-teman mantep banget ada derat buat pemasangan perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini magazine juga kita setelkan dari sini juga oke mantep sekali ya teman-teman nah ini larasnya udah menggunakan laras polymec nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja biar resili ada di dalam sini biar awet kuatan lama nah untuk bahan tabungnya ini bahannya dari dural pakai OD60 milimeter ya teman-teman nah untuk perawatan tabung teman-teman nah itu kalau kalian ngisi juga diamannya saja diamannya diaman angin 2700-2800 PSI dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau udah 1500 PSI jangan ditembakkan ya teman-teman diisi lagi untuk anginnya biar aman oke nah teman-teman untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selam pompannya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman di chambernya sini oke mantep banget nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet banyak dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen beja ya teman-teman nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga ya teman-teman safety trigger ada di sebelah kiri kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke untuk popornya pun udah menggunakan popor lipat pakai popor GTR ya teman-teman bisa maju dan muncul juga oke mantap sekali nah untuk hand gripnya pun udah menggunakan hand grip ori dari karet untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail teleskop rail sebelas yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail sebelas juga ya teman-teman oke itu dia sedikit penjelasan cepek dan juga harga promo dari unisina panengin bocah predator loka jaya ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unisina panengin bocah predator Arjuna oke mantap sekali ya teman-teman Arjuna ini tetap kita masih kasih harga cuci gudang buat kalian semuanya ya teman-teman untuk harganya cukup kita banderol di harga 4 juta rupiah saja ya teman-teman kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes sebagai jin perdam sama SDKS dan tentunya belum sama ongkirnya ya teman-teman harganya cukup 4 juta rupiah saja oke mantap sekali nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini udah menggunakan laras spesial dari CVS Odor pajak laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung segi anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi udah kalau udah cocok pakai Hercules Hercules terus jangan digotak ganti pakai peluru peluru lainnya ya teman-teman bahan larasnya dari bahan baja pakai Odor 13 alur 12 kali ber 4,5 mm ya teman-teman stoknya ini hanya tinggal 1 unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman nah untuk perawatan laras seperti biasa untuk membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada kotoran bekas peluru dalam itu bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi ya mantap sekali ya teman-teman luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai Odor 20 bahannya dari dural kalau terkena air hujan pun juga udah aman ya teman-teman depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini nah ini ada penutup larasnya alias mazel ya teman-teman mantap sekali nah ini larasnya meskipun pakai kali ber-4,5 mm tenang saja jangan ragu jangan takut kalau ada buruan besar buruan bikin kenakan area fatalnya pasti akan tumbang ya teman-teman apalagi pelurunya cocoknya pakai Hercules jadi kalau kena area fatal daya rebeknya besar pasti akan tumbang juga ya teman-teman mantap sekali tapi kalau mau jarak long rank ya teman-teman kalau bisa kalau Anda punya slug dicoba saja kalau tidak cocok jangan dipaksakan tapi kalau cocok dipakai tidak apa-apa ya teman-teman mantap sekali nah untuk dari segi tabungnya ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI tabungnya banyak dari dural pakai OD 60 mm diisi di amannya saja biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang popannya untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sabungan cember dan juga sabungan tabungnya oke mantap sekali ya teman-teman untuk perawatan tabung pokoknya diisi di amannya saja biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat dan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke mantap sekali nah untuk dari segi chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari dural seri 7 pembuatan semi-sensi dalemannya sudah pakai dalemen stainless dan juga pernya pun sudah menggunakan permizumi ya teman-teman tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman mantap banget nah untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke depan dia otomatis ya kalau ke depan normal kalau ke belakang dia otomatis kunci ya teman-teman mantap sekali nah untuk popernya pun sudah menggunakan poper lipat dari kanan dari kiri ke kanan teman-teman nah ini ya mantap banget teman-teman nah untuk popernya pun GTR bisa maju dan mundur juga nah untuk hand gripnya sudah menggunakan hand grip orika red untuk red teleskopnya menggunakan real teleskop real 11 atas bawah ini menggunakan real teleskop real 11 juga oke mantap sekali itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan dan juga harga promo dari Unisina Panangin Boca Predator Arjuna ini stoknya tinggal 1 unit saja siapa cepat dia yang dapat sekian terima kasih oke teman-teman yang selanjutnya ini dia Unisina Panangin Boca Predator Zenik yang kemarin kita tes di jarak 100 meter up ya teman-teman kita nyatakan lolos tes akurasian sampai tidak menyangka akurasinya mantap banget ya teman-teman mantap sekali nah untuk harganya Boca Predator Zenik ini cukup kita banderol di harga 4.200.000 rupiah saja kalian sudah dapat Bomstash salisadang gantan peluru peluru tes bagajin pedam sama STKS dan tentunya udah gratis songkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman mantap banget nah ini dia Unisina Panangin Boca Predator Zenik ya nah untuk dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial dari CPS Odor panca laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman jarak idealnya bisa kalian lihat sendiri kemarin tes akurasinya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules kemarin juga kita pakai seluruh yang 13 screen juga cocok nah untuk band larasnya dari band baja pakai Odin 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm jangan ragu jangan takut kenakan area fatalnya pasti akan tumbuhin juga kalau sekelas baby ya teman-teman nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini pakainya OD20 ya teman-teman mantep banget nah ini serobong pakai OD20 banyak dari dural juga nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam kita setelkan perdamnya nanti dari sini ya teman-teman dapat magazine juga kita setelkan dari sini juga oke mantep sekali nah untuk dari segi tabungnya ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas pasangan angin ada di 2700-2800 PSI diisi di amatnya saja biar silah di dalam sini biar awet kuat dan lama nah untuk banyak dari dural pakai UD 60mm pengisian anginnya sudah menggunakan mini kumpler jadi tinggal colokkan saja ke selam pumpannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini oke mantep sekali nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight bahannya dari dural seri 7 pembuatan semi-sensi dalamannya damagenya sudah pakai merchanless atau stainless pakai bajasimless di antara dua itu ya teman-teman nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga di sebelah kiri ya teman-teman kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali ya teman-teman popornya pun sudah menggunakan popor lipat ya mantep banget ada juga yang popor CTR ada juga yang pakai popor cangkul seperti ini ya teman-teman mantep sekali nah untuk hand gripnya pun sudah menggunakan hand grip oricaret dan juga rel teleskopnya ini menggunakan rel teleskop rel 11 yang atas ini ya teman-teman yang bawah pun sudah menggunakan rel teleskop rel pikat ini jadi kalau kalian terlalu tinggi menggunakan rel atas bisa juga dicopot menggunakan rel teleskop yang bawah sini oke mantep sekali nah untuk pemasangan pipot juga bisa dibawah sini ataukah kalian mundurkan sedikit ini segitiganya dipasang di depannya pun juga bisa ya tergantung selera Anda bagaimana nyamannya ya teman-teman mau pasang dimanapun juga bisa asal ada tempatnya ya seperti itu oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga RK promo dari Unisna Panengin bocah Predator Zenik ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Unisna Panengin bocah Predator Lokajaya bocah Predator Arjuna dan juga bocah Predator Zenik ya teman-teman kalian sukanya yang mana langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke saatnya kita geris dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum Wr. Wb Salam Satu Lar Salam Satu Obis Salam Sidor dari CVS Odor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia ingat Senapan Angin ingat CVS Odor